Halo warga Jakarta, apa kabar? Pada tau kan, kalau taman-taman di Jakarta sudah boleh dikunjungi dengan kapasitas maksimal sampai 75% pengunjung. Meski sudah banyak kelonggaran, protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya. Ah, senangnya bisa menikmati suasana taman dengan nyaman dan aman setelah sekian lama pembatasan. Suasana sejuk dan asri seperti ini seolah menjadi oase di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari. Apalagi fasilitas penunjang taman di Jakarta sudah sangat baik, jadi nggak khawatir lagi deh kalau mau main ke taman. Eh iya, buat adik-adik di bawah usia 12 tahun sudah boleh loh mengunjungi taman, tapi para orang tua harus ikut mendampingi ya. Menyusuri taman-taman di kota Jakarta akan terasa lebih asih kalau pakai moda transportasi umum. Selain terjangkau harganya, transportasi umum saat ini juga sudah jauh lebih nyaman dan aksesnya yang sangat mudah. Duh, jadi nggak sabar ya, pengen segera merasakan, bebasnya berpergian seperti dulu, tanpa rasa waswas dan khawatir lagi. Kalian juga pasti jenuhkan dengan kondisi sebelumnya. Sama, aku juga. Tapi, pembatasan yang sudah mulai longgar, bukan berarti kita mengabaikan prokes ya. Pakai dengan benar maskernya, dan selalu usahakan untuk hindari kerumunan. Ini saatnya kita harus lebih disiplin dan waspada. Karena semakin banyak potensi kerumunan, semakin besar juga potensi naiknya kasus harian. Ingat, naiknya kasus harian sebelumnya terjadi setiap kita lengah dan terlena karena melonggarnya pembatasan. Katanya, hanya doa dan usaha yang bisa mengubah keadaan. Seperti pandemi ini, Tuhan pasti akan memberikan hasil sesuai usaha kita, kan? Jadi, meskipun peraturan sudah longgar, prokes jangan sampai dilanggar. Terima kasih.